bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat datang kembali di channelnya tutorial millennial pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang bagaimana caranya untuk membagikan post toko atau feed toko di marketplace tokopedia melalui smartphone oke langsung saja untuk membagikan feed di tokopedia kamu masuk ke bagian halaman feed nah ya di samping halaman beranda nah ini contoh feed ya seperti ini jadi seperti feed di instagram ataupun di facebook dan media sosial yang lain ya nah untuk membagikan feed sendiri silakan ketuk tombol plus berwarna hijau nah di tokopedia ini ada feed barang favorit dan ada feed post toko nah untuk post toko ya karena di awal saya sudah di awal saya sudah menyebutkan akan seri tentang post toko jadi kita pilih yang post toko terlebih dahulu silakan dipilih nah selanjutnya nah selanjutnya disini silakan kamu pilih produk yang akan kamu bagikan sebagai feed nah ini rekomendasi produk ya jika tidak ada di bagian rekomendasi silakan masukkan barang nah kemudian cari produk bisa dicari disini ataupun dicari manual dengan scroll ke bawah misal hitam nah selanjutnya tinggal dipilih saja kamu dapat memilih beberapa produk ya maksimal 3 produk nah selanjutnya ketuk tombol kirim nah kemudian disini kamu dapat menambahkan beberapa catatan untuk menarik minat dari para pengguna Tokopedia kemudian bisa menambahkan tag juga nah selanjutnya jika sudah kamu tinggal ketuk saja tombol plus ya eh tombol post maksudnya di bagian pojok kanan paling atas nah selanjutnya nanti feed kamu akan dibagikan di bagian feed Tokopedia nah kurang lebih seperti ini jadi feed yang kamu bagikan akan dapat dilihat oleh para pengguna Tokopedia yang mengikuti toko kamu nah kurang lebih itulah langkah-langkah mudah untuk membagikan feed post toko di Tokopedia ya jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung bertanya melalui kolom komentar dan jika menurut kamu video ini bermanfaat tolong bantu kami agar bisa terus berkarya dengan cara mengetuk tombol subscribe di bagian bawah video dan jangan lupa juga untuk like komen bagikan video ini kepada yang lainnya terima kasih telah menonton mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam menjelaskan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah